randawan acara kita pada hari ini. Acara akan berlangsung kurang lebih dari jam 14.30 dan dijadwalkan akan selesai jam 17.30. Dengan acara, kita akan melakukan pembukaan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, lalu setelah itu akan disampaikan materi dengan keynote speaker Dr. Eka Wahyu Kasi, lalu akan dilanjutkan dengan speaker pertama yaitu Dr. Goyan Ling sebagai pembicara tamu dengan waktu selama kurang lebih 60 menit. Dr. Eka sebagai keynote speaker akan membawakan makalahnya dengan waktu 30 menit. Lalu dilanjutkan dengan Dr. Lismin Birwanto dengan waktu kurang lebih 35 menit. Setelah itu kita akan ada jeda sponsor kurang lebih selama 5 menit dan dilanjutkan dengan tanya-tanya jawab selama 30 menit. Setelah itu prosesi penutupan. Demikian. Kepada Dr. Eka, silakan menyiapkan materinya dok. Saya bacakan kurikulum Vita Dr. Eka sambil Dr. Eka menyiapkan materinya. Dr. Eka ini dokter-dokter Eka Wahyu Kasi SH, MH, SE, MM, Sajan SPD lahir di Pontianak. Statusnya menikah. Beliau multi-talenta, bapak dan ibu. Riwayat pekerjaannya banyak sekali. Mulai jadi di bidang pendidikan, beliau aktif. Juga di bidang kesehatan sebagai dokter. Lalu di bidang olahraga, Dr. Eka terlibat di KONI. Lalu di bidang agama, Dr. Eka pun sekarang masih menjabat di Ketua Umum Lembaga Pelestari Buddha Dharma Nusantara. Di bidang hukum, berprosesi sebagai avokat dan kurator. Lalu di bisnis, pendidikan pemerik perusahaan KASI Group. Juga di bidang penelitian, jurnal, beliau aktif. Dan mungkin satu lagi yang belum dicandungkan di sini, beliau mengarang lagu yang berhubungan dengan COVID. Begitu ya dok. Kepada Dr. Eka, silakan dok. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai, marilah kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Kepada Dr. Eka, silakan dok. Berkirim, jadi bangku dirimu. Indonesia kebangsaan, bangsaan ala air, tadilah kita bersama, Indonesia bersama. Indonesia kebangsaan ala air, tadilah kita bersama. Indonesia kebangsaan ala air, tadilah kita bersama. Indonesia. Yom hajar kita bersama. Indonesia. Indonesia. Mata-Kettaros..., Mata-Kettarosíamos Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 dengan kata-kata yang sederhana. Yang itu adalah prinsip yang paling penting dari pengobatan biasanya adalah bagaimana dengan waktu yang paling pendek menciptakan ruang bagi qi dan energi dalam tubuh kita untuk bersituasi. Sehingga dia memberikan kata-kata seperti ini adalah menciptakan ruang, membersihkan ruang, menggunakan optimalisasi ruang, kemudian juga untuk menyebabkan penyakit. Dengan memberikan ruang ini, maka semua penyakit bisa membaik atau sembuh. Karena prinsip pertamanya itu adalah memberikan ruang bagi qi dan darah untuk bisa bersikulasi. Karena mereka bisa bersikulasi, maka semua penyakit juga bisa baik sendiri. Maka di sini adalah poin-poin penting di dalam BSN ini. Ada empat poin. Yang pertama adalah space ataupun ruang. Yaitu adalah memberikan ruang bagi energi sehingga energi tersebut bisa bersikulasi dengan baik. Dan kemudian energi tersebut bisa saling bertuburkan. Sehingga bertuburkan, maka terjadilah metabolisme ataupun pergantian energi yang baru. Di sini beberapa kondisi-kondisi tubuh manusia ini ya. Tuh jauh温暖. Beberapa tanda-tanda kondisi tubuh manusia yang sehat itu adalah tangan kaki atau empat ekstremitis kita itu hangat. Fubu温暖. Dan juga bagian perut kita selalu hangat juga. dan juga para indera kita selalu jernih. Karena itu adalah parameter-parameter kesehatan maka mereka menggunakan berbagai cara untuk mengwujudkannya. Dan itu maka dia adalah meregulasi fungsi di sini saya rasa adalah fungsi dari organ tersebut kemudian untuk menghilangkan beberapa penyakit. Menghilangkan semua penyakit. Karena segala macam penyakit itu muncul karena beberapa kondisi fakultatif dari organ-organ tubuh kita yang kehilangan keseimbangannya sehingga muncullah penyakit. dan juga mengaktifkan kembali daya regenerasi sel tubuh kita. sehingga bisa mengaktifkan kembali daya reparasi diri kita sendiri. karena demikian maka konsep BSM ini adalah konsep yang saintifik. dari praktik dia sendiri dia lihat bahwa bagian perut kita itu adalah bagian yang penting untuk melimbangkan penyakit. dan cara yang sering digunakan itu adalah cara untuk memasaj bagian perut dan sehingga dia menggalakkan metode masaj perut untuk mengobati macam-macam penyakit. dan kedua adalah melihat keadaan defekasi dari pasien itu. dan dia bercaya bahwa konstipasi adalah akar dari semua penyakit. karena itu maka sudut pandang kita terhadap penyakit adalah dirasarkan karena ketidaklancaran dari energi dan qi kita. Sama seperti yang ditulis dalam kitab Wang Ti Nei Ching ataupun kitab Hilal Emperor yang merupakan dari kitab Suci ataupun Horegral dari Kodok Tengah Chinese Medicine disebutkan bahwa apabila qi itu tidak berjalan bersimulasi maka dia bisa dari yang sesuatu tidak berbentuk menjadi sesuatu yang berbentuk. Kemudian kalau misalnya dia sudah berjalan kembali dari sesuatu berbentuk dia akan menghilang seperti angin. dan dia mengambil prinsip apabila energi dalam perut kita itu lancar maka energi dari luar dan energi dari seluruh tubuh kita juga akan baik sendiri. Jadi dalam perjalanan di beliau mereka telah melihat bahwa terapi perut mempunyai hasil yang baik sangat baik. Jadi saya juga menjadikan 温度 menjadikan orang yang dan dia percaya bahwa konsep yang dia yakini apabila suhu dari perut kita itu bisa menentukan seseorang bisa meninggal atau hidup. Maka sudut pandang kita karena prinsip dia dia percaya bahwa kita tidak bisa selalu melihat bahwa body space medicine adalah sebuah ilmu kerotaran saja namun lebih dari itu body space medicine adalah sebuah filosofi juga filosofi dimana kita selalu menggunakan nalar kita untuk membecahkan masalah-masalah pasien seperti seperti berbicara kita berbicara berbicara percaya bahwa apabila litong sepatong berarti apabila secara pemikiran kita secara filosofi kita kita sudah mengerti maka cara akan keluar sendiri jadi yang pertama adalah konsep filosofi itu sudah ada maka dari itu mereka tidak memencarahkan pemikiran mereka dalam box-box sama-sama penyakit namun pecah melihat lebih makro dalam perjalanan klinis dia mencetuskan teori mengenai S sebenarnya mengobati penyakit itu sangat mudah akar penyakit kita ataupun kadang-kadang ada sebuah penyakit dalam tubuh kita energi penyakit sebut bisa kita seperti sebuah S dimana kalau dia bisa merasakan ada sebuah hambatan dalam perut yang ditekan maka dia disebut sebagai S besar taping dan apabila dalam perut dia hanya sebuah bongkahan kecil saja maka disebut sebagai S kecil maka dia bilang bahwa yang dimana apabila ada sebuah bongkahan besar dalam perut dia disebut sebagai penyakit besar dimana seperti pasien-pasien kanker apabila dia menekan perut kemudian terasa sebuah bongkahan yang besar maka disebut sebagai penyakit yang berat dan apabila bongkahan kecil maka penyakit juga kecil dan secara palpatasi beliau mereka merasa dia merasa bahwa orang yang perutnya itu bersih dari nodul maupun hambatan itu sangatlah sedikit karena manusia itu mengalami proses lahir tua sakit dan mati maka ketika orang sudah berusia dimanapun juga pada usia berapa sering kali bisa menemukan sebuah sebuah bongkahan ataupun sebuah berbentuk walaupun tidak tersebut karena tidak lancar maka terjadi penyakit penyakit jika ini berbentuk di penyakit itu menjadi penyakit jika tidak berbentuk di penyakit jika terjadi sebuah bongkahan yang dia rasakan entah walaupun itu di bagian yang dia bisa rasakan ataupun di bagian yang bisa dirasakan seperti bagian parin cema dari organ namun energinya terhambat maka itu disebut sebagai penyakit juga karena itu dia selalu melihat dari akar dari sebuah penyakit yang sama untuk bagian penyakit kembali lagi adalah sirkulasi qi dan darah yang terlancar menyebabkan segala macam penyakit segala macam penyakit itu bisa disebut sebagai yin seperti sebuah racun yang bersifat yin dalam tubuh kita yin sama yang itu 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 sebuah hambatan yang sifat seperti sebuah hambatan yang terbentuk apapun tidak jadi kita semua maka semua metode-metode yang beliau itu mereka selalu berpacu untuk bisa mengaktifkan energi penghangatan dari qi sendiri karena energi hangat qi maka bisa mencairkan es yang di dalam tubuh itu yang dimana es tersebut bersifat untuk menghambat energi tersebut baik terlihat maupun tidak terlihat dari kasus-kasus dia yang sudah dikumpulkan sangat banyak ini dia melihat bahwa bagian perut itu adalah bagian yang penting untuk penyakit setelah kita bisa menasakkan penyakit berdasarkan berdasarkan sebuah perasaan dia ataupun sebuah perasaan beliau yang lebih tajam ataupun maksudnya begitu maka dia akan mengajarkan cara untuk menjaga kesehatan mandiri dari pasien tersebut tahun 2014 itu dia mengadvokitkan sebuah cara itu adalah sebuah menggunakan beban pada bagian perut yang berupa sebuah bantal dan pada pertemuan Jum ini banyak sekali pemeriksa pertama kali mendengarkan konsep ini atau metode ini dan dia menggunakan metode ini dan sudah membuktikan membuat banyak sekali hasil-hasil yang berupa mukjizat terapi perut menggunakan beban berupa bantal ini itu berdasarkan konsep apabila dengan ruang maka akan ada energi dan energi berkeburukan dan metabolisme energi berjalan kembali terapi ini adalah terapi perutnya sekarang di rumah sehat terapi perut dengan perkan bantal yang berbeban ini adalah cara metode pertama metode yang paling banyak dilakukan semoga pemirsa yang mendengarkan serama ini bisa membuka pikiran dan menerima ide-ide ini yang baru percaya atau tidak cara ini telah diterapkan di berbagai belahan dunia dan juga di Indonesia karena cara ini bagusnya adalah untuk mendapat bahannya bahan untuk di dalam bantal ini mudah kemudian juga terapinya mudah praktis dimana dalamnya itu adalah batu-batu biasa dan dimasukkan ke dalam sebuah bantal dan ditekan ditaruh di atas paha kita atau di atas keber dan juga di atas kita karena dengan metode ini maka dia membantu aliran energi qi menjadi berjalan kemudian berjalan sehingga dia bisa bertuburkan masalah terbuka antara energi dan kemudian terjadilah metabolisme yang baru sehingga menciptakan banyak sekali ruang-ruang baru bagi energi untuk berjalan dan juga memperbaiki mikrosikulasi ataupun viskositas darah kita dan selain memperbaiki aliran darah kita dan juga telah bisa membersihkan semua polusi dalam tubuh kita sehingga metabolisme yang baru pada qi dan energi kita bisa segera terwujud dan terapi perut kita ini dan terapi perut ini telah berdaftar review positif dari berbagai macam customer dari seluruh belahan negeri dan dunia dan dia mengharapkan supaya dengan kontribusi beliau ini dia bisa memperkaya metode-metode kita semua untuk bisa berinovasi untuk memberikan hasil pengobatan yang lebih baik pada dengan penyakit mempunyai dan metode masaj dan ini ada sebuah yang sangat mudah dimana dia berbagai macam teori metode yang digunakan dari biasa ini adalah seperti medenosalida kemudian menggunakan obat-obatan dengan jumlah yang kecil-kecil gramnya kemudian juga menggunakan moxibusi kemudian juga terapi perut kemudian juga menggetarkan mengetarkan lutut-lutut kita kemudian juga dengan apa namanya dengan stretching bagian kaki kita kemudian juga terapi bantal beban pada perut kita pertama dia adalah menggunakan teori metode seperti menggerakkan lutut dan stretching dan karena dengan cara ini maka dia akan segera sangat mudah untuk bisa membuka aliran darah di bagian iliak kita itu garis iliak ini garis yang menghubung garis lipatan antara paha dengan perut kita dengan cara ini maka bisa dengan sangat cepat untuk memberikan ruang baru bagi qi dan energi untuk resikulasi dengan cara yang paling cepat kita mengenai obat kecil ada 6 obat yang dipakai di metode ini kita sebut sebagai 6 raja obat di cabang pengobatan body space medicine kita berbagai macam penyakit berbagai macam penyakit berbagai macam berbagai macam penyakit berbagai macam penyakit ini bisa kita obati dengan kombinasi yang berbeda-beda dari 6 obat ini sesuai dengan diagnosa mereka sehingga mereka menggunakan metode diagnosa lidah secara komputerisasi sekarang metodenya sangat cepat dimana pasien tersebut hanya cukup untuk memberikan gambar dari foto lidah mereka kemudian dengan sangat cepat maka mereka akan bisa memberikan resep untuk mengobati penyakit mereka sekarang pada saat ini orang-orang berkonsultasi secara online di rumah mereka itu sungguh sangat banyak ini ini adalah konsep dari resep kecil Walaupun ada penyakitnya namun apapun, namun mereka tetap berdasarkan pada prinsip yang tadi dijelaskan untuk mengobati penyakit tersebut. Penyakit yang paling sering mereka temukan adalah penyakit kanker. Hari ini analisaannya adalah mengenai strok. Secara medis ini konfeksional, maka banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan penyakit strok. Tadi sudah dijelaskan mengenai sudut pandang dari kebetulan konfeksional, maka dia tidak mengulangi kembali. Dan kali ini dia jelaskan sudut pandang dari Boris Reis Medicine mengenai strok. Dan letak penyakit ini utamanya adalah di bagian kranial. Ataupun penyakit lokasinya adalah di bagian kranial kita terdapat kelainan. Ataupun aliran darah di bagian kepala kita terdapat gangguan. Pertama, kita lihat dulu kenapa bisa terjadi kelainan situasi di bagian kepala. Karena Boris Reis Medicine selalu bilang mengenai energi. Dan dia berpostulasi. Bisa karena terdapat kelainan di bagian kepala. Karena energi di bagian kranial itu, dia bisa naik namun tidak bisa turun. Bisa karena terdapat kelainan di bagian kepala. Yaitu sang jiao qiyu. Kung jian, tidak. Disebabkan karena kalau konsep trifokal ya, ada bagian atas, tengah, dan bawah sang, chong, sia. Di bagian atas ini, bagian trifokal atas ini, dia kurang energi. Kurang energi untuk bisa membantu sirkulasi dari energi di bagian kepala untuk kembali turun kembali. Di mana ada sebuah hambatan di jalur energi bagi energi untuk turun. Utamanya bisa jadi di bagian leher maupun di bagian punggung kita. Karena itu, untuk membuka aliran energi di bagian trifokal atas, seperti paru-paru dan juga bagian punggung kita, bagian dorsal kita sangat penting. Jadi, di kong jian, 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 di kong jian. Dan bagian salah satu metode yang sering digunakan di bodismis-modism adalah moksibusin. 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 Huojiu. Jujuyasi, wo fuqin, peiju de zongyao. Gen 55度 isang de beiju. Runghe qinpao. Peiju. 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 Oh, peiju. Oke, oke. Di mana dia menggunakan adalah menggunakan sebuah moksib yang suhunya minimal harus di atas 55 derajat. Kemudian juga menggunakan seperti ai-tiao. Sebuah ai-tiao dipakai untuk berdua. Bukan ai-tiao. 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 bagian titik-titik akupuntur di bagian tubuh kita, kemudian ditambah dengan metode massage yang bisa masuk sampai berpanetrasi ke dalam, bagian dalam. Pertama, kita harus menggunakan teori-teori dengan tempat-tempat yang kecil. Pertama, kita harus menggunakan teori-teori dengan teori-teori. Kita harus menggunakan teori-teori dengan teori-teori dengan teori-teori dengan teori-teori. Karena itu, maka energi dari bagian cranial bisa langsung turun melalui jalur dausal kita, bisa langsung turun ke bagian sacrum. Jadi, kita harus menggunakan teori-teori dengan teori-teori dengan teori-teori dengan teori-teori. Ini adalah salah satu dari pasien stroke, ya? Ini salah satu pasien sore. Pertama, menggunakan teori-teori dengan teori-teori adalah teori-teori dengan teori-teori dengan teori-teori yang telah darjah. Di mana secangpu itu adalah obat yang paling tepat dan bagus untuk bisa membuka jalur energi Dan beberapa obat ini adalah obat-obat pilihan pertama yang dipakai untuk membuka jalur energi Dan memberikan space Ini juga adalah lidah dari salah satu pasien strok juga Pertama adalah dengan moksibusa di bagian satrumnya Ataupun dengan resep kecil untuk bisa membuka jalur energi Ataupun dengan bantal diisi beban untuk ditaruh di bagian perut ya Dan dia membagikan sebuah cara untuk bisa mempreventif Mempreventif untuk strok yaitu adalah menggunakan terapi bantalan yang diisi beban di bagian perut Di mana menggunakan bantal perut ini adalah sebuah cara untuk mengobati energi di bagian perut yang lebih mudah dan simplifikasi Karena hari ini kita bahasnya adalah mengenai strok Maka dia menggunakan terapi bantalan yang ditaruh di dekat bagian kepala Karena dengan terapi bantalan yang berisi beban ini Kalau dia juga bisa memberikan banyak manfaat untuk bagian-bagian kepala Di mana ada banyak orang-orang yang menggunakan terapi bantalan beban ini Maka mereka dalam tiga hari semua gejala-gejala di bagian pencerapan indradia itu semuanya membaik Dan dengan cara ini maka bisa mencegah dan mengobati banyak gejala-gejala strok juga Cara ini sudah dipakai oleh beliau cukup lama Sangat lama sebenarnya Karena itu praktis, mudah, dan efektif Karena tubuh ini adalah sesuatu yang dinamis Maka kita selalu harus memberikan energi tekanan tambahan untuk bisa memberikan ruang Dan sehingga bisa lebih cepat mewujudkan situasi energi dan darah kebukitan Saya hari ini membagikan sebuah resep kecil ya Untuk bisa mencegah, bahkan untuk mengobati sedikit masalah strok Kalau setiap hari kita ada waktu 10 menit Maka kita bisa menunggu kembang untuk menunggu kecil Kami akan membuat terapi seni terapiti, tapi lebih banyak Kami akan membuat retengah dan menunggu kecil Kami akan membuat retengah dan menunggu zain Kami akan membuat retengah dan menunggu kecil Itu adalah menggerakkan cara yang seperti yang tadi dia tunjukkan Itu adalah dengan cara di sini Dengan bagian tulang Mungkin bagian adalah tulang atlas kita sebagai porosnya Kemudian kita menggerakkan kepala kita Sambil mungkin menelan air liur Karena dia sangat cepat menelan air dan belah Maaf, bagian ini saya terjemahkan mungkin kurang begitu tepat Nanti saya tuliskan kembali ke dalam mesej kalau perlu Jadi dengan cara ini sangat bisa membuka Ada energi di bagian strivokal atas Bagian dada dan bagian kepala kranial Ia dada topu de kueye senghwan Huyifu jengchang Karena dengan cara ini maka situasi ci dan darah di bagian kepala kita kembali normal Kalau anda berminat karena masalah waktu Jadi saya akan memperkenalkan banyak banyak konten tentang BSM Kalau anda tarik boleh anda melihat ke website kita Ataupun ke QR Code ini Terima kasih Logatnya itu adalah cara ngomongnya berbeda Jadi ya benar yang tadi saya bilang itu benar Jadi dia menggunakan tulang kelas sebagai porosnya Kemudian kita menggerakkan bagian kepala kita kurang lebih 300 Eh bukan, secara melingkar Namun tidak menggerakkan tulang petabrai leher kita Cuma bagian kepala ini doang digerakkan dari depan ke belakang begitu Jadi tidak perlu untuk benar-benar mudah Maaf ini karena masalah logat dari utara dan selatan Saya tadi baru nangkep Ini adalah beberapa cara yang banyak orang anggap sebagai tidak mungkin Caranya mungkin berbeda Ataupun kontroversi Dan banyak dari Kasus-kasus yang ditemuin Saya suka Kata-kata yang paling sering Dia utarakan kepada pasien Itu adalah Kepercayaan Anda Itu adalah sebuah wisdom Karena dengan kata-kata ini Maka pasien lebih bisa Berkooperasi bersama Dan mewujudkan hasil yang dianggap Sebagai tak mungkin sebelumnya Karena itu Maka berani Ataupun bisa berinnovasi Untuk membuat cara yang baru Adalah sebuah wisdom Kebijaksanaan juga Karena masalah waktu Saya tidak bisa Membebelkan terlalu banyak Kalau Anda berminat terhadap Teori-teori kita ini Dan silakan datang Untuk melihat Membaca Dan juga melihat Menikmati video-video Educational kita Ataupun bisa langsung scan Dan terima kasih Dan terima kasih Para hadirin dan panerti Hari ini cerama dia sampai disini, terima kasih. Terima kasih. Pak Mulyadi. Halo, Pak Mulyadi. Oh, iya, iya. Apa bisa tolong diberitahu sama Law Sekuo, bahwa nanti ada sesi tanya jawab, beliau udah tahu belum? Tak, butika harus mencari jawab, beliau juga ada sesi kepadu yang jauh. Jadi berkini sau sebuah peribadiu tanya justru cani saya jauh. Malu, saya jauh lalu ada sesi kepadu yang jauh, bahwa nanti ada sesi kepadu yang jauh? 1 jam Oh, tidak ada masalah Saya akan Jadi tidak perlu Bisa sesuai rundown saja Maksudnya dia harus Tunggu kurang lebih 30 menit untuk Pembicara kedua, kalau ada kesidupan Saya mengajukan pertanyaan Tadi saya bilang Dia bisa bilang Oke Sehingga Sehingga Sampai 30 menit Jika Anda menit Dia bisa bilang Tidak, saya tunggu Saya akan mencari Terima kasih Terima kasih Atas perhatiannya Masih bersama-sama dengan kita 312 orang Sampai saat ini Kita lanjutkan Kemudian ke pembicara kedua Pembicara kedua Adalah Dr. Lismin Dr. Lismin Silakan Bersiap-siap Sambil saya bacakan Kurikulum VT-nya Dr. Lismin Dirwanto Beliau adalah Staff pengajar Di Nalanda STAB Nalanda Mengajar untuk S2 Program S2 Juga beliau Sebagai Co-founder Dan director Di Natural Rehabilitation Center Di Jakarta Pengalaman Beliau Pendidikannya Itu luar biasa Bapak dan Ibu Beliau adalah Lulusan dari American Liberty University Mengambil PhD-nya Di bidang Tradisional Oriental Medicine Lalu juga Master of Science Untuk Apupangcer And Oriental Medicine Di South Bailo University Lalu juga Mengambil Bachelor of Science General And Traditional Chinese Medicine Di Shanghai University Of Traditional Chinese Medicine Pengalaman Praktek Pengalamannya Sudah Malang melintang Selama 26 Tahun Kepada Dr. Lismin Dirwanto Waktu dan Tempat Dipersiapkan Terima kasih Yang terhormat Dr. Eka Ketua Yayasan Pemimpin Asosiasi Profesi Apilan dari Pemerintah Negara Indonesia Dan semua Dokter-dokter Praktisi Dan semua Laskar-laskar Baju putih Dikari Tepat Yang saya Hormati Sedang sekali Hari ini Saya berkesempatan Lagi Untuk Untuk Membagi Pengetahuan Saya yang rendah Mengenai Stroke Saya langsung Maju Masuk ke dalam Screen sharing Supaya bisa Menyempat Hemat Waktu Oke Oke Nah Hitsroke Sudah Sering Kita Dengar Selalu Terjadi Di antara Sekeliling Kita Dan Ini semua Memberi kita Minat yang Sangat tinggi Untuk Mengetahui Baik Pasien Maupun Penderita Penderita Maupun Dokter Yang sama-sama Kita berperang Dalam garis depan Setelah kita Kita tahu bahwa Ya Pengobatan Tiongkok Sudah seribuan tahun Mengumpulkan pengalaman yang sangat kaya Panjang melawan penyakit Nah Bukan sama-sama itu Dalam kebudayaan Perbudayaannya Mereka juga menemukan Banyak-banyak Penemuan Penemuan yang Sangat Dahsyat Ya Sengah Penemuan empat terbesar di dunia ini Ada dari sana Yaitu Kompas Teknik mencetak Kertas Ya Bubuk mesiu Dan Dan kertas Ya Dan ilmu percetakan Jadi keempat ilmu ini Penemuan ini Dengan gratis Dibagikan ke seluruh dunia Dan Memajukan Budaya-budaya Barat Yang sedang Sangat pesat Setelah itu Nah bagaimana dengan TCM Sekarang giliran TCM Di akhir zaman ini Dia datang sebagai Suatu ilmu medis yang Bukan baru lagi Tapi Bisa Sangat berfungsi Untuk Menunjang Peperangan Antara Manusia melawan penyakit Serta melawan Penuaan Nah Hari ini kita Mempelajari Dan membahas Jadi di otak Nah ini adalah Satu gambar Ada berapa-berapa Lope ya Daun-daun otak Yang Terbagi dalam ilmu Anatomi Nah ini Semua orang sudah tahu Saya perlu bacakan sedikit Artikel Yang saya cuplik Dari Situs Bahwa Stroke itu adalah Penyakit Kedua tertinggi Yang menyebabkan Pematian Yang ke satu Kita sudah tahu Yaitu serangan jantung Dan itu adalah Suatu penyebab utama Dalam Kelumpuhan Dan kecatatan manusia Dan diantaranya Stroke Jembatan itu Ada 80% Dari semua kasus Nah Walaupun Ilmu Ilmu komputasi Yang canggih Dalam tomografi Dan magnetic resonance Bisa Memfasilitasi Diagnosal Tipe stroke Yang terjadi Namun Tetap Setiap saat Sewaktu orang Sudah kena stroke Jutaan neuron Akan Termusnahkan Dan Setiap menit Karena Srikulasinya Sudah Rusak Sampai saat ini Seperti Dr. Eka Sudah perkenalkan Secara Secara formal Obat Intrafinostrombolisis Itu adalah Obat yang Satu-satunya Di-approve oleh FDA Untuk pengobatan Penyakit stroke Penyumbatan Iskemik Namun Sayangnya Dia mempunyai Suatu Restriksion Ambatannya Dalam jendela Yang 4,5 jam Jadi Dalam 4,5 jam Bila bisa tertangkap Peserangan Stroke iskemik itu Dan diberi obat Yang cocok Yaitu Obat trombolisis Atau Vasodilator Yang tepat Maka Penyakit itu Akan bisa sembuh Total Dan pasien itu Akan hidup Normal dan biasa lagi Aktif Produktif Silahkan nanti Ada yang Bisa membuka Situs ini Dia akan memberikan Suatu artikel Yang mempelajari Obat Angkung Nyuhangwan Secara medis Dan artikel ilmiah Termasuk Percobaan Klinis Yang sering Diklaim oleh Banyak dokter Yang kurang Informasi Mengatakan Obat-obat Herban China itu Tidak Mengalami Uji klinis Itu bukan Sudah zaman Negara yang bisa Membangun rumah sakit Dalam 10 hari Masa tidak bisa Membuat Penelitian Obat Herba Itu tidak logis Nah berikut Oke ini hanya Ini nanti Belakangan Saya bahas Nah Oke Seperti Dr. Eckert Di depan Telah Bahas dengan Jelas Penyakit Vaskular Otak Akut Itu terbagi Penyumbatan Dan Pendarahan Penyumbatan Itu ada TIA Trombosis Cerebral Dan M Cerebral Pendarahan Ada Pendarahan Otak Dan Pendarahan Sukarachnoid Nah Yang sering Memberi Memberi Resiko yang tinggi Itu adalah TIA Kita tahu karena Dia sering Menyerang Sedang dan pergi Tapi Tidak Memberikan Perhatian Yang tinggi Terhadap TIA Ini Mempunyai Resiko yang Bahaya Nah Kita masuk langsung Ke Keluhan utama Stroke ini Dia ada Keluhan utamanya Pusing Hemipalsi Bals palsi Afasia Dan mati Selesa Supur badan Atau baal Ada keluhan juga Penyertanya Sakit kepala Mual Kelisah Apalagi Kejang Banyak dahak Cegukan Bung air Tak terkendali Dan tidak bisa Ya Nah Patogenesis Saya ada di bawah ini Karena Harus Terjemah Dalam bahasa Indonesia Dan bahasa Indonesia Agak panjang Sehingga Saya membuatnya Lebih kecil Tapi Jika Supaya bisa Masuk ke dalam Gambar Tanpa membuat Dia jadi jelek Maaf Saya karena Ilmu PowerPoint PowerPoint saya Belum canggih Sekali Sehingga Begini Nah Pathogenesis Stroke Menurut TCM Ada 5 Point di bawah Ini Dimana Setiap Point itu Dia menyebulkan Sindrom Yang Berlainan Seperti yang Di warna merah Ini Seperti Pertama Setelah usia Lanjut Badan Sudah Lemah Dan Liver Dan Ginjal Setelah Defisien Maka Liver yang Akan Dan Yang Unsur yang Akan Mengambang Dan Lepas Sehingga Akan Menimbulkan Angin Si Dan Dahak Ini Hanya Memang Agak Agak Akademik Untuk Partisi Dan Akademisi TCM Sehingga Kalau yang Umum Mungkin Tidak Begitu Jelas Sehingga Saya Tidak Akan Banyak Itu Berdalil Di Dalam Ini Tapi Secara Umum Dia Adalah Terlalu Letih Dalam Aktivitas Dan Emosi Yang Memuncak Lalu Makanan Unsur Makanannya Tidak Teratur Serta Limpa Hilang Transformasi Nah Kelima Unsur Ini Ia Angin Si Dahak Api Darah Beku Yang Saling Melilit Naik Ke Atas Dan Menentang Sirkulasi Dalam Otak Sehingga Terjadilah Penyumbatan Atau Pendarahan Oke Sedangkan Mekanisme Penyakitnya Seperti yang tadi saya bilang Ya Defisien Api Riak Angin Ci Darah Ini semua Yang Mekanisme Pencipta Di belakang Penyakit Stroke Nah Sifat penyakit Itu apa Sindroma Pangkangnya Defisien Tapi Ujungnya Ekses Jadi Pokoknya Lemah Tapi Ujungnya Ekses Di atas Penuh Bawah Kosong Penyakit Ada di otak Tapi Juga Terkait Dengan Liver Limpa Ginjal Dan Jantung Hanya Paru-paru Yang tidak Terkait Tapi Sebenarnya Pasti terkait Juga Apalagi Untuk Perokok Berat Nah Kalau saya Lanjutkan Saya Mau Mengaturkan Ini Powerpoint Yang Sebagian Besar Ketersi Dari Universitas Dokteran Tradisional Di Guangzhou Mereka Saya Menemukan Powerpoint Sehingga Powerpoint Ini Bisa Menjadi Suatu Perdoa Yang Sangat Baik Untuk Pelajar TCM Nah Manifestasi Klinisnya Untuk Mampu Mendiagnosa Penyakit Stroke Ini Saya Sering Mengajarkan Kepada Murid Bahwa Diagnosa 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 Itu sangat Penting Karena Dengan Diagnosa Dan Menetapkan Tipe Apa Stroke Ini Dan Sindromenya Apa Pengobatannya Boleh dengan Akupuntur Herbat Urut Body Space Medicine Tapi Yang sangat Penting Itu adalah Diagnosa Memang Beruntung Kalau misalnya Ilmu Pengobatan Yang kita Menggunakan Misalnya Seperti Body Space Medicine Yang tadi Barusan Diutarakan Dengan Begitu Jelas Dia Bisa Seperti Broad Spektrum Antibiotik Sehingga Penyakit Yang Luas Asal Mereka Bisa Melancarkan Sirkulasi Darah Dan Tembus Akan Membaik Namun Bagaimana Kalau kita Yang tidak Pernah Belajarnya Atau Masih Belum Mahir Dan Perlu Kita Ketahui Bahwa Body Space Medicine Itu adalah Mungah Cantik Yang Berkembang Keluar Dari Pohon TCM Yang Beribuan Tahun Ini Dan Ada Bunga-bunga Lain Sepanjang Jaman Yang Berkembang Mekar Yaitu Dalam Akupuntur Ada Akupuntur Margatung Ada Akupuntur Ziu Liu Chu Ada Berbagai Jenis Pengobatan Lainnya Yang Untuk Nah Sehingga Di dalam Kedepan Pasti Ada Lagi Praktisi Bahkan Mungkin Murid-murid Saya Yang Akan Memunculkan Ilmu Pengobatan Yang Baru Baik Di Akupuntur Tuina Herba Maupun Yang Lain Oke Diagnosa Stroke Memulai Anifestasi Klinis Yang Dua Utama Dan Stroke Changfu Stroke Meridian Itu Ada Empat Keluhan Utama Stroke Changfu Ada Lima Keluhan Utama Mereka Berdua Bedanya Hanya Di Penurunan Kesadaran Di A Ini Sehingga Kita Hanya Perlu Ingat Lihat Itu Aja Ada Kesadaran Turun Enggak Kalau Ada Oh Itu Stroke Changfu Kalau Enggak Meridian Sangat Gampang Jadi Satu Empat Keluhan Utama Satu Lima Keluhan Utama Sekar Sekarang 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 Sampai Karakteristiknya Tadi Manifestasi Klinis Ini Kedua Karakteristik Patogenesis Mendadak Cepat Penyerangannya Berubah Seketika Sebelum Kita Baru Orangnya Sakit Belum Apa Sudah Muntur Bawa Besar Kecil Tak Terkenali Jadi Kita Harus Siap Sebagai Sebagai Laskar Perang Ataupun Keluar ke Pasien Ada Pemicu Sebelum Dimulai Penyakit Itu Sering Ada Penyakit Ini Sering Kali Dengan Gejala Precursor Mayoritas Menyerang Penderita Parubaya Lansia Dan Terlebih Yang Lansia Pemeriksaan CT MRI CSF Seribus Spinal Fluid Kundus Okulin Di belakang Matanya Akan Bisa Memberi Diagnosa Gambar Di bawah Ini Adalah Gambar Sederhana MRI Ini yang Satu Seperti Pendarahan Garis tengahnya Terdorong Yang satu lagi Ini adalah Kalau bukan Penyumbatan Yang tahap Lanjut Sehingga Kosong Otaknya Atau Pendarahan Tahap Lanjut Sehingga Jaringan otaknya Sudut tidak ada lagi Jadi kosong Oke Slide berikut Itu adalah Fundus Okulis Nah Ini Yang normal Sebelah kiri Kalau doktor Menggunakan alat Melihat Di belakang Di dasar Bola mata kita Dia bisa Menemukan Ini Gumpalan Saraf Saraf Penlihatan Mata kita Lalu Pohon-pohon Seperti Pohon-pohon Akar Ini Adalah Strikulasi Yang normal Nah Kalau Orang itu Berudarah Tinggi Primer Sekunder Nah Akan berubah Menjadi begini Dia seperti Kayak Ada donat Dan pembuluh Darahnya Bengkak-bengkak Optic nerve Edema Edema Ya Bengkak Berikut Nah Kita Lima Tujuh Kesadaran Sewaktu Membagi Kesadaran Yang menurun Dari orang normal Ya Seperti dengan cepat Ya Satu normal Komposmentis Dua apatis Segal berhubungan Tiga delirium Gelisah Empat Mengantuk Ya Tapi masih bisa Dibanggung Tapi masih bisa Dengan rangkaan kuat Semi koma Dan koma Ya Reflex korniannya Yang semi koma Bisa Ada respon Tapi koma Tidak ada Bahkan besar Kecil Nah Sekarang kita Sampai ke Differential diagnosa Differential diagnosa Itu Terus yang pertama Kita Didi ya Ini Differential diagnosa Dengan Bells palsi Nah Kalau Bells palsi Ini yang CNS Yang Sermosystem Lidahnya Pariskluarin Mengarah ke Daerah Yang dikenalikan oleh Otak Yang lumpuh Ya Sini ke kanan Orangnya otak kiri Lumpuh Sedangkan Kalau yang peripheral Hanya Daerah yang Tertat Yang miring itu Terusak Ini nothing new lah ya Untuk orang yang Medis Dan untuk orang awam Sesaat juga Tidak bisa jelas Ya Nah ini juga Ini yang sentral Yang sentral Ini yang peripheral Ya Kerusakannya di atas Satu lagi yang di bawah Yang di atas ini Matanya Dua-duanya Bisa merem Ya Sedangkan Yang Kalau yang Bells palsi Yang semasara Muka Matanya Tidak bisa merem Oke Ini Dalam satu Tabel Supaya lebih Gampang Ya Stroke Yang kena organ Ya Kan ada dua Stroke meridian Stroke organ Kita diferensiasi Diagnosa Dengan Pingsan Dan epilepsi Nah Ketiganya Mempunyai Keluhan Tiba-tiba Hilang Kesadaran Ya Tapi Yang pingsan Dia relatif pendek Dan setelah sadar Seperti normal Sedangkan yang epilepsi Setelah sadar Dia normal juga Cuma berulang-ulang Kambu Dan tidak ada Dan ada Teriakan Kejang Atau Drooling Keluar Allure Oke Nah Kalau diferensiasi Diagnosa Dengan kejang Yang sering ada Dalam penyakit Meningitis Salcephalitis Gejala kejangnya Adalah Dalam Meningitis Ada keempat anggota Badan keram Leher Punggung Kaku keras Terbalik Tapak kaki kaku Dan lain-lain Seperti keluhan utama Sebagai keluhan utama Bisa ada demam Bisa ada demam tinggi Kesajaran terganggu Tapi tidak ada Bell Atau hemipalsi Atau hemiplagia Hanya utamanya kejang Jadi ini tidak susah Di diferensiasi Diagnosa Nah keempat Itu Diferensiasinya Dengan MS Maskular Multipsis Dan Maskular Distrophy Atau Penyusutan otot Karena itu adalah Penyakit yang menyerang Sumpum tulang belakang Dan Manifatasinya Otot-otot Anggota badan Tungkai Berangsung Nyusut Lemah Dilahkan tenaga Sehingga Anggota badan bawah Menyusut Munculnya perlahan Dan durasinya panjang Jadi tidak sama dengan Stroke yang mendadak Dan cepat Menurut pembahasan Pengobatan Melalui Diferensiasi sindrom Atau Piencen lunce Nah poin Diferensiasi sindrom itu Ada Dua tahap Utama Satu Pembagian tahap sindrom Dimana Bisa dibagikan Dengan tahap akut Tahap pemulihan Atau tahap Atau periode residual Tahap akut Ada dua Tadi kita sudah bilang Stroke meridian Atau stroke changfu Stroke meridian itu Dari serangan Sampai Satu dua Minggu Itu dalam tahap Stroke meridian Karena setelah itu Dia sudah Masuk tahap lain Nah Kalau stroke changfu Itu dibawah satu bulan Kalau sudah lewat satu bulan Dia sudah Mahap Tahap pemulihan Nah Tahap pemulihan itu Dua minggu Atau satu bulan Hingga Enam bulan Setelah onset Jadi artinya apa Setelah kita Menda pasien Yang stroke Kita berlomba waktu Dengan pasien itu Untuk menyembuhkannya Karena hanya 6 bulan Itu jendela pertama Kalau periode Yang lewat itu 6 bulan Bagaimana Sudah datang Sudah 2-3 tahun Seperti nanti Ada satu kasus Saya yang sudah lama Bisa Tapi itu Masuk dalam Pengobatan Periode residual Artinya Pasien itu Setelah sembuh Atau Pelakonnya sudah mentok Dia akan ada Gejala Gejala-gejala Gaya sisanya Sisa Residu Waktu ulasan Akut minoritas Level access Permukaan Dan sebagainya Dan sebagainya Periode pemulihan Dan periode Residu defisien Dalam klinik Muncul defisien Bisa chi Bisa chi-in Bisa chi-in Hati ginjal Dan bisa juga Muncul Sindrom Excess Dan defisien Berinklusi Artinya mereka Berdua saling mengikat Lalu kedua Kita harus Cek aura Cek aura Kesadaran Dan pupilnya Kesadaran yang kiri Yang kanan Kesadaran yang jelas Tadi kan ada 7 tingkat kesadaran Kalau kesadaran jelas Itu Biasanya ada Stroke meridian Secaranya jelas Karena posisi penyakitnya Dangkal dan ringan Dan kalau Kesadarannya apatis Termasuk Delirium sonolens Dan stupor Dia itu Stroke cangfu Karena penyakit lebih dalam Dan koneksi penyakit Jadi intermediate Nah bagaimana Kalau yang sudah Sangat berat Nah ini adalah Kesadaran koma Yang meliputi Termasuk Semi Semi koma Stroke cangfu Penyakitnya dalam Kondisi berat Nah lalu kita harus Membedakan Arah penyakit Setelah Cek aura Satu Diferensiasi diagnosa Dua cek aura Tiga Membedakan penyakit Kalau stroke meridian Bisa Mengarah ke Stroke cangfuknya Kalau Dari meridian Ke cangfu Itu menjadi buruk Sebaliknya itu baik Nah kita lihat dari mana Lihat dari kesadarannya Turun apa enggak Kalau turun gagal Kedua pupil Ukuran berlainan Leher kaku Kejang Unta darah Ceguk-ceguk Kan Atau tanda Arah perkembangan Perkembangan Penyakit yang memburuk Kalau enggak Berarti Membaik Kalau kesadarannya Semakin baik Berarti Penyakitnya Semakin baik Lalu kita harus Membedakan Itu tertutup Atau lepas P Atau To Nah kalau tertutup Karena itu Obat yang kita Pakai Itu akan Sifatnya Berlawanan Sehingga itu Penting sekali Kalau tertutup Berahang kaku keras Mulu terkunci Udah tangan Ngepal Ngetabaran kaku Sembelit Enggak ada air seni Itu adalah Yang paling utama Dalam tertutup Ada Kata-kata Untuk Menghafalnya Koma lumpuh Kaku tutup Gambarnya Yang seperti Begini Kalau yang seperti Begini Kalau kita coba Buka mulutnya Enggak bisa Karena dia Rahangnya Kaku keras Nah ada lagi Gambar Seperti begini Kalau yang Yang teratas Tertutup Tangan Tangan Mengepal Kalau yang Di bawah Itu lepas Tangan Lepas Mulut Terbuka Ini ada Gambarnya Nah kayak Begini Sindrom Lepas Nah Sindrom Lepas itu Mata terpejam Mulut Ngangga Ngorok Nafas Halus Tangan Terkulai Yang Keterbadan Lunglai Bebekat Tak terkendali Keringetan Dingin Nadi Tenggelam Bagaimana Putus Nah kata-kata Ingatannya Runtuh Lumpuh Lunglai Terbuka Tak terkendali Sindrom tutup Dan sindrom lepas Itu bisa saling Bertransformasi Sampai kita Kepada Prinsip Pengobatan Masa akut Masa akut Itu adalah Menggunakan Prinsip Purgasi 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 Mengobati Toksin Ergen Yang Ergen Yang mendesak Misalnya Di stroke Meridian Kita meredakan Angin hati Membersihkan Panas Riak Melanjarkan Sikulasi Darah Meridian Purgasi Panas Melanjarkan Fu Sedangkan Kalau Stroke Changfu Yang tertutup Kita harus membuka Rongga Jernih Memulihkan Kesadaran Purgasi Ria Kederakan Angin Menderakan Fu Dan lain-lain Bagaimana Kalau sindrom Lepas Kita harus Mengangkat Cengci Menutup Lepas Menolongin Mengambalikan Yang Ini semua Sangat Teoris Tapi Kita harus Bisa Membedakannya Kalau Masa Pemulihannya Gimana Sedasi Dual Kita harus Memupuk Cengci Purgasi Patogen Tonifikasi Chi Mengaktifkan Darah Tonifikasi Hati Kinjal Memupuk In Untuk Meredakan Angin Jadi Orang Yang Sudah Berusia Langsung Semuanya Kita harus Ingat Hati Kinjal Lemah In Lemah Dan Chi Lemah Sehingga Kita Karena Kelemahan Itulah Pokok Stroke Jadi Kita Langsung Kalau Dia sudah Masuk Ke Pemulihan Masa Pemulihan Sakitnya Udah Atas Datang Ke Kita Bukannya Tidak Bisa Kalau Dokter Yang Brainwash Kalau Dapat Dua Minggu Sudah Tidak Bisa Di Brainwash Makanya Kita Harus Secara Garis Besar Tahu Tahap-tahap Pelainannya Masa Akut Di Meridian Meridian Atau Dicangfu Lepas Atau Enggak Tutup Dan Pemulihan Prinsip Pengobatannya Lalu Sampailah Kita Ke Pengobatan Yang Detilnya Pengobatan Sebenarnya Pengobatan Sesuai Sindrom Stroke Meridian Stroke Meridian Itu Yang pertama Yang hati Letus Membarah Keluhan Utamanya Itu Ada Ada Tadi Luhan Utama Luhan Utama Itu Apa Tadi Mulut Cara Lumpuh Dan Baal Sedangkan Yang Kelima Kesadaran Cuma Ini Ada Empat Aja Karena Meridian Lalu Tambah Gejala Nadi Api Hati Yang Nadi Meletus Membarah Secara Pengobatannya Meredakan Hati Purugasi Api Redakan Hati Purugasi Api Lanjarkan Meridian Formula Yang Sering Yang Terkenal Dipakai Yalah Tema Kuteng Sewaktu Saya Masih Agang Di Sanghai Saya Pernah Menemukan Satu Orang Yang Sudah Tua Naik Pusuh Roda Yang Di Pake Tangan Datang Dan Dalam Keadaan Yang Kritis Tensi Tinggi Sekali Lalu Saya Hanya Kasih Obat Hanya Sederhana Tulis Resepnya Yang Baku Obat Ini Lalu Saya Kasih Pasien Itu Pergi Beli Sebingung Kemudian Dia Kembali Dia Sangat Seger Dan Semua Keluhannya Hanya Tinggal Kelemahan Kakinya Saya Guru Profesor Saya Waktu Itu Sudah Banyak Murid Dan Banyak Kasus Sehingga Dia Tidak Lihat Resepnya Sebenarnya Hanya Suatu Resep Baku Tapi Dia Ambil Terus Dia Tidak Di Dalam Dia Punya Nota Sehingga Itulah Keistimawahan TCM Di Dalam Karena Tema Kodeng Itu Obatnya Ada Di Bawah Ini Secara Latin Saya Tidak Bisa Latin Yang Medis Yang Bisa Hanya Simple Membuka Resep Akirantes Eukoma Bahasa Mandarin Ada Di Bawah Di Nota Saya Ken Ma Kouteng Jeming Niusi Tuzong Hwang Qing Zizi Yimu Chao Su Fusen He Ye Tiao Teng Obat Ini Dia Sangat Seimbang Dia Bisa Menjaga Fisik Menjaga Emosi Tidur Dan Menurunkan Tensi Sehingga Resep Ini Sering Dipakai Dan Obat Jadinya Selalu Tersedia Di Dalam Klinik Nah Kedua Kalau Angin Menyumbat Meridian Itu Bagaimana Nah Ini Adalah Empat Keluhan Utama Tadi Ditambah Gejala Dan Nadi Riak Beku Ada Nadi Riak Gejala Dan Nadi Yang Menunjukkan Riak Beku Secara Pengobatannya Anti Riak Memadamkan Angin Melantarkan Meridian Formalnya Obat Obatnya Juga Ada Di Bawah Mandarin Selat Di Atas Nanti Ada Yang Rekam Pasti Sudah Nggak 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 Yang Setiap Riak Panas Excess Yang Tadi Nggak Panas Ya Yang Ini Kan Riak Menyumbat Meridian Dia Sumbat Sumbat Atau Lama Si Orang Itu Memang Panas Dia Akan Menunjuk Riak Panas Full Excess Sehingga Keluhannya Adalah Empat Keluhan Utama Ditambah Nadi Dan Gejala Yang Full Excess Ini Sembelit Lidam Selaput Kuning Kotor Nadi Senar Licin Ada Baru Bisa Kasih Memberikan Dan Nosa Full Excess Harus Ada Ini Lidah Merah Selaput Kuning Kotor Sembelit Juga Harus Ada Ini Juga Harus Ada Senar Senar Licin Cara Mengobatinya Menembus Fu Purga Antiri Nama Obatnya Sing Lo Cheng Qitan Obatnya Ada Ini Ada Tafuang Ada Rubab Mangsao Kualo Dan Tanan Sing Sedikit Aja Empat Karena Obat Ini Sangat Keras Jadi Tidak Bisa Minum Lama Lama Nanti Saya Akan Bahas Sedikit Mengenai Obat An Kung Nih Hau 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 Sangat Bagus Tapi Juga Tidak Boleh Minum Lama Nah Empat Keempatnya C Deficient Darah Beku Nah Kalau Yang C Deficient Darah Beku Empat Keluhan Utama Tadi Lagi Serta Keluhan Dan Nadi C Deficient Dan Darah Beku Misalnya Giginya Bertapak Giginya Mencetak Kelidah Dan Lalu Cepat Capek Dan Darah Bekunya Itu Lidahnya Selain Bercetakan Gigi Juga Warnanya Ungu Atau Di bawah Lidahnya Ada Nah Ini dia Kelihatan Gambarnya Nah Sehingga Formulanya Kita pakai Bu yang Fun Utang Dengan Resep Yang ada Kelima Nah Ini kelima Udah lain lagi Ini Keloyangin Deficient Untuk Orang Yang Suka Bergadang Kerja Malam Ataupun Kerja Yang Graviat Kerja Shift Malam Tidak Ganti Nah Orang Yang Begitu Unsur Ini Akan Terkuras Nah Sehingga Secara Belum Sakit Ini Sudah Deficient Nah Apalagi Kalau Dia Ada Stress Sehingga Apinya Membarah Ke atas Menjadi Angin Bisa Kena Stroke Langsungnya Begini Lidahnya Kecil Merah Ada Juga Empat Gejala Utamanya Mulut Bicara Lumpuh Dan Baal Serta Gejala Gejala Deficient Ini Sehingga Pengobatannya Memupuk Hati Gindal Kita Harus Menekan Yang Meredakan Angin Formulanya Chen Kansi Feng Tang Resepnya Ini Obat-obat Latinnya Nama latinnya Dan Bahasa Mandarinnya Ada di Sini Ini Sering Dipakai oleh Sinsai Sinsai Yang Suka Menggunakan Obat Formula Dalam Obat Stroke Dan Efek Sang Bagus Itu Yang Tadi Semua Stroke Meridian Sekarang Kita Belajar Membedakan Stroke Tangfu Lihat Slide-nya Ini Yang Dalam Pakultas Kedokteran Tradisional Pangco Dia Ada Ambulans Jadi Kalau ini Kita Harus Jeli Mendiagnosa Pasien yang Seperti ini Karena Di Dalam Stroke Tangfu Ini Di Dalam Sindrom Yang Pertama Itu Angin Api Menutup Rongga Apakah Itu Api Menutup Rongga Untuk Yang Angin Angin Itu Adalah Angin Di Dalam Kita Yang Saya Barusan Bahas Kalau Liver Kita Deficient Seperti Darah Kosong Kalau Kosong Kan Hampa Hampa Itu Bisa Menciptakan Kehampaan Dan Udara Bisa Terjadi Angin Angin Kosong Terjadi Dan Dia Angin Selalu Membarah Ke Atas Meniup Ke Atas Sehingga Bisa Menutup Rongga Jadi Walaupun Dia Bukan Sesuatu Yang Solid Dia Itu Bisa Menutup Rongga Karena Dia Berupa Angin Kalau Dia Sudah Menutup Rongga Akan Hilang Kesadaran Karena Ini Ada Lima Keluhan Utama Jadi Yaitu Mulut Bicara Padang Lumpuh Baal Plus Kesadarannya Turun Pas Ada Sindrom Tertutup Dan Sindrom Angin Api Hati Ini Biasa Terjadi Pada Pasien Yang Sudah Berusia Lanjut Lalu Ada Banyak Stress Dalam Keluarga Misalnya Ada Anak Yang Tidak Mau Kerja Lalu Tapi Sudah Mengambil Banyak Uang Pensiun Orang Tua Misalnya Nah Sehingga Sang Ibu Terus Setiap Menulis SMS Ke Anak Itu Untuk Menyuruh Dia Mengembalikan Uangnya Ya Karena Tapi Uang Sudah Dibuang Untuk Beli Rumah Nah Sehingga Dia harus Tual Rumah Untuk Beli Rumah Dan Ujung Ujung Penderita Itu Defisien Sudah Ada Karena Usia Lanjut Lalu Ginjal Dan Liver Karena Dia Mengendalikan Emosi Marah Dan Takut Dan Cemas Sehingga Ini Dua Membuat Defisiennya Tertambah Lagi Sehingga Angin Tercipta Dan Naik Di Atas Menutup Rongga Sehingga Jadilah Bisa Pendarahan Atau Penyumbatan Tergantung Kalau Pendarahannya Ada Di Pons Atau Di Batang Otak Nah Bahailah Itu Makanya Harus Dikirim Langsung Ke Rumah Sakit Karena Kalau Di Dalam Batang Otak Atau Pons Bagian Otak Itu 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 CPU Komputer Kita Tensi Penafasan Jantung Dan Suhu Badan Itu Refleknya Lewatin Harus Dikelola Oleh Pons Atau Batang Otak Sehingga TCM Seperti Apapun Tidak Karena Kebanyakan Besar Harus Dilakukan Operasi Operasi Untuk Melegakan Tekanan Darah Yang Berdarah Di Dalam Rungka Otak Jadi Kalau Misalnya Beruntung Sekali Datangnya Pasien Seperti Itu Dan Sudah Kasih MAD Yang Pemberdarahan Tapi Dia Masih Datang Dan Hadir Di Klinik Berarti Dia Termasuk Yang Sangat Beruntung Pemberdarahannya Tidak Banyak Yang Begitu Kita Boleh Kasih Obat Ini Tien Mako Teng Yin Plus Ta Jeng Cita Itu Obat Yang Menurunkan Demam Atau Obat Yang Terkenal Ini An Kung Niu Fang Nanti Kalau Saya Ada Satu Slide Yang Menuliskan Komposisinya Tapi Saya Lanjutkan Dulu Kalau Yang Kedua Ini Stroke Organ Dalam Stroke Tutup Yang Sendumnya Riak Api Menutup Rongga Ini Yang Tadi Angin Sekarang Ini Tadi Angin Api Sekarang Api Aja Angin Tidak Begitu Banyak Ini Tetap Kita Menggunakan Angkong Niu Hwangman Lingyang Chiao Tang Formula Tandu Kijang Yang Riak Api Ini Lebih Lebih Banyak Kepada Pasien Yang Omosinya Tinggi Sehingga Apinya Gampang Naik Kepada Dr. Lismin Waktunya Tinggal 5 Menit Siap Hampir Langsung Ke kasus Oke Selesaikan Yang Terakhir Ini Riak Lembab Oke Ini Sindrom Tertutup Yang Ketiga Ada Riak Lembab Senjantung Ada 5 Keluhan Utama Plus Sindrom Riak Lembab Muka Pucat Bibir Gelap Diam Terkapar Tidak Gelisah Angoda Badan Lemas Sejuk Suara Riak Berkelembung Kencang Obatnya Nah Obat Ini Menggunakan Suhe Xiang Wan Ini Adalah Sindrom Yang Kontraindikasi Menggunakan Angkung Nyuh Wan Jadi Untung Bisa Sampai Bahas Disini Nah Ini Adalah Suatu Sindrom Yang Kalau Menggunakan Angkung Nyuh Wan Dia Akan Tambah Parah Karena Akan Tambah Lemas Dan Lebih Tidak Bisa Tertolong Lagi Oke Nah Sekarang Kita Langsung Masuk Ke Kasus Ya Study Kasus Oh Ya Jadi Sindrom 35 36 Sindrom Lepas Kita Tidak Usah Bahas Sindrom Lepas Sindrom Lepas Itu Hampir Semua Masuk Rumah Sakit Ya Kecuali Beruntung Dia Sudah Ditangani Di rumah Sakit Sudah Sadar Lalu Baru Datang Kita Sehingga Itu Adalah Bagusnya Disitu Sindrom Sindrom Residual Ini Kita Obati Kebanyakan Hemiplegia Dan Avasian Susah Bicara Atau Susah Motoriknya Tapi Ada Yang Kognitif Yang Teriak Teriak Yang Susah Bicaranya Aneh Yang Lain-lain Yang Bisa Lihat Katanya Tapi Keluarkan Katanya Lain Lalu Saya Ada Satu Slide Tentu Nah Case Tadi Saya Cuma Tulis Tiga Nah Ini Ada Seorang Bernama HLS Umurnya 48 Pria Tangkan kiri Lemas Satu hari Sehari Lalu Tiba-tiba Lemas Kesemutan Pelok Tidak Pusing Atau Muntah Tidak Ada Sejarah Hipertensi Atau Diabet Pun Kerja Buka Bengkel Tapi Tidak Ada Sejarah Trauma Fisik Mental Langsung Makan Setengah Tidur Tidur Lidah Merah Muda Selaput Putih Tebal Ada Di Pelakan Gigi Di Lidah Dan Belum Periksa Ke Rumah Sakit Masih Ringan Beruntung Sekali Sudah Bisa Bertemu Datang Klinik 16 12 10 75 Saturasi 98 Apatis Yang Kesadarannya Apatis Ringan Pupil Oke Negatif Tubuh Sepulah Kiri Lemah Muscle Strength Kiri Bawah 2 Per 5 Kiri Atas 0 Tol Tungka 4 5 Reflex Otot Kiri Kanan Negatif Jadi Maksudnya Normal Reflex Kalau Diketuk Itu Pemeriksaan Neurologi Nah Difresi Sindromnya Apa Itu Stroke Meridian Patogenesis Apa Angin Riak Menyebabkan Meridian Cara Pengobatan Menggunakan Anti Riak Menggunakan Angin Melantar Meridian Dengan Persuas Pengobatan Sebagai Berikut Pemberian Pengobatan Agupuntur Dikali Seminggu Herba Tema Kutahin Yang saya Ambil Lalu Kita Menggunakan Blood Lighting Juga Menggunakan Jarum Laschet Yang Mengetes Gula Darah Kita Taruh Di titik-titik Sebagai Berikut L11 LI1 SJ1 H9 Yang Untuk Menurunkan Tensi Serta Herba H5 20 Mili Nah Kalau Akupuntur Lihat Ini Satu 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 Akupuntur Kulit Kepala Ini Bukan TCM Tapi Medis Jadi Dia mengikuti Tadi Di depan Gambar Otak Daun-daun Otak Yang Berlainan Dia Mempunyai Region-region Yang Mengendalikan Apa Yang kita Pasang Dengan Akupuntur Ini Kalau Dokter Pelajari Mungkin Satu Minggu Udah Udah Jadi Jago Sehingga Saya Sharing Foto Ini Tapi Saya Yakin Dokter Akupuntur Spesial Ada Di Sini Sudah Tahu Cuman Dia Ada Sedikit Tantangannya Yaitu Ada Satu Gambar Sculp Nah Ini Kita Tahu Bahwa Kulah kita Ada Lima Lapisan Yang Bisa Disebut Dengan Sculp Supaya Kita Gampang Ingat Skin Kena Tisio Aponeurosis Lapisan Ikat Dan Perikaranium Nah Kupuntur Kulit Kepala Itu Harus Masuk Kelapisan Yang Ini Lapisan L Karena Lapisan Ini Jadinya Ikat Areola Yang Longgar Sehingga Memberikan Bidang Pemisahan Yang Mudah Antara Kelapisan Atas Dan Perikaranium Nah Kalau Kita Masuk Kelapisan Ini Pasien Itu Tidak Begitu Sakit Nah Jadi Itu Teknik Yang Itu Mungkin Bukan Seminggu Yang Bisa Diku Ya Kalau Enggak Pasien Itu Either Jadu Itu Enggak Bisa Masuk Atau Pasien Itu Merasa Sakit Sekali Itu Duanya Itu Makanya Saya Bikin Slide Ini Nah Masuk Lagi Kis Study Nah Lalu Esensinya Di sesi Kedua Tensinya Sudah Turun Setelah Saya Membuang Darahnya Dari Ketitik Kitu Jadi Bukan Sepuluh Jari Yang Seperti Awang Kenal Kita Dokter Akupuntur Harus Tahu Membuang Darahnya Di Anak F Ini Akan Jauh Lebih Baik Dari Di Ujung Jari Saja Tapi Kalau Yang Tahu Ya Boleh Juga Karena Rupanya Pasien Sudah Melakukannya Juga Di Rumah Kedua Atensinya Begini 19 19 Sudah Aman Bicara 30 Pesan Membaik Tangang Kaki Lemes Sama Tapi Tang Kiri Sama Kaki Sudah 70% Membaik Selimbangan Waktu Jalan 60% Membaik Proses Empat Jari Jari Tangan 10% Membaik Kaki 75 Bicara 70 Dan Masih Terus Berobat Sampai Sekarang Ya Case 2 Nama RO Dokter Dokter Maaf Mungkin Stop Dulu Sampai Case Study 1 Dulu Karena Kita Sudah Terlambat Cukup Lama Baik Silahkan Oke Demikian Bapak Ibu Untuk Sesi Ini Kita Akhir Dulu Karena Sudah Terlambat 10 Menit Sebentar Kita Akan Ada Sponsor Lalu Dilanjutkan Dengan Tanya Jawab Lalu Sambil Bapak Ibu Mendengarkan Pesan-pesan Sponsor Silahkan Tuliskan Pertanyaan-pertanyaan Anda Ditujukan Kepada Siapa Lalu Kalau Seandainya Dokter Listnya Bersedia Audien Juga Minta Mungkin Bisa Dilanjutkan Dengan Case Study Sesudah Lause Kuo Selesai Menjawab Pertanyaan Supaya Beliau Tidak Menunggu Terlalu Lama Terima Kasih Dalam video ini Menjelaskan Bahwa Anggung Nihuhan Wan yang asli Baik Kemasan Kotak Dan Surat Keterangan Terdapat Nomor POM TI 174 457 191 Dan Terdaftar Dalam Situs Resmi Badan POM Serta Mencantumkan Nama PT Intra Aries Selaku Agen Resmi Tunggal Pengimpor Anggung Nihuhan Wan Bagi Masyarakat Indonesia Yang gemar Mengkonsumsi Makanan Berminyak Dan goreng-gorengan Tentu saja Banyak hal Yang perlu Diuas Adai Ketika Lemak Tertumbung Di Pembulu Darah Dan Berubah Menjadi Plak Maka Sirkulasi Di Pembulu Darah Kita Akan Terhambat Dan Akan Banyak Penyakit Yang Menyintai Di Antaranya Struk Dan Jantung Koroner Tuchang Nau Sintung Kapsul Secara TCM Bekerja Membantu Melancarkan Sirkulasi Darah Anda Menghilangkan Bekuan Darah Serta Melancarkan Meridian Dapat Digunakan Untuk Pencegahan Dan Pengobatan Struk Dan Jantung Koroner Bisa Dikonsumsi Sewaktu Sehat Maupun Saat Sudah Mempunyai Faktor Risiko Ciapo Adalah Nutrisi Alami Yang Berfungsi Menguatkan Organ Tubuh Memperbaiki Sistem Metabolisme Tubuh Merangsang Sumsum Tulang Memproduksi Darah Segar Dan Sehat Serta Melancarkan Peredaran Darah Dan Meregenerasi Sel Tubuh Dan Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Konsumsi Pemulihan Pasca Serangan Struk Pemulihan Setelah Mengalami Sakit Yang Lama Padaan Pasca Operasi Kemoterapi Dan Radiasi Bagi Penderita Kanker Perkenalkan Nama saya Calvin Saya sudah Bekerja di Salah satu Perusahaan Pertambangan Terhitung Sejak tanggal 1 Agustus 2019 Setelah Diangkat Menjadi Supervisor Finance Di Perusahaan Ini Yang Saya Suka Dari Setekasi Bangsa Adalah Bagaimana Mereka Menyiapkan Anak Didiknya Memiliki Kualitas Yang Tangguh Pandai Semuanya Attitude Baik Sekali Dan Kemudian Dalam Bekerja Terlihat Memang Mereka Lebih Baik Dari Karyawan Karyawan Lulusan Dari Universitas Selainnya Baiklah Baiklah Bapak Ibu Sekalian Sekarang Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Pak Mulyadi Memantau Pak Mulyadi Halo Ya Jadi Saya Bilangin Dia Sudah Mulai Begitu Ya Sudah Ada Sudah Ada Guru Saya Bilang Sekarang Sudah 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 sih, cuman nggak jawab sih. Pak Mulyadi, ini ada pertanyaan. Tolong diterjemahkan untuk Tua Lause. Boleh perasan sedikit suaranya. Sudah jelas? Sudah. Ada pertanyaan Dari Dr. Willy. Di China, apakah ada Perguruan Tinggi yang membuka Klinik dan melakukan Terapi Body Space Medicine? Dan apakah Ada artikel Tentang terapi BSM di Jurnal Ilmiah TCM? Oke. Kalau ada, kata ini Mohon infonya. Oh, how. Oke, jadi Saya tajemain sekarang, cuman Tentang terapi jurnal. Tentang terapi jurnal. Tentang terapi jurnal. Tentang terapi jurnal. Ya. Tentang terapi jurnal. 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 ada jadi juga di dalam kata-kata bahwa ini menikmati kalau ada, dia akan minta kejahatan untuk memberikan kejahatan 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 oke kami penelitian di penelitian di penelitian Yang pertama, mereka ada beberapa institusi pendidikan Jadi setelah pasien-pasiennya datang dan merobat dan kemudian sudah membaik, biasanya mereka akan menerima pelatihan. Pelatihan ini, namun dia tidak sebutkan pelatihan, apakah pelatihan secara diakui secara resmi atau tidak, namun dia ada sebuah institusi untuk mempelajari teorinya, kemudian ada tempat juga untuk mempelajari mengenai massage terapi, ataupun terapi massage setelah teori sebelumnya dipelajari. Jadi memang ada tempat-tempat untuk pembelajaran itu. Terima kasih. Dan ini kali ini bukan pertama kali ini, biasanya ini mengadakan pendidikan di Indonesia, namun saya rasa ini maksudnya sebelum COVID-19 ya, mereka sudah berkali-kali mengadakan pendidikan di Indonesia, dan sekarang juga masih banyak diperhatikan di Indonesia ini. Di Hong Kong itu ada satu, maaf saya tadi saya kelupakan namanya, namun dia ada kenalan di Hong Kong itu yang merupakan Chinese Indonesia juga sebelumnya, sebelum dia menjadi warga negara Hong Kong ya, dan mereka juga adalah sebuah, dan beliau adalah kepala institusi dari BSM di Hong Kong. Di Hong Kong ada banyak sekali sanis-sanis yang dulunya lahir di Indonesia kemudian memigrasi ke Hong Kong, mereka semua adalah pengurus maupun petinggi dari institusi BSM di Hong Kong. Mereka juga sedang membabarkan metode ini di Hong Kong. dan dia juga beberapa kali ke Hong Kong untuk mengajarkan mengenai BSM ini. dan berikutnya juga akan ada utusan ataupun relawan dari Hong Kong yang akan ke Indonesia untuk menyebarkan BSM. dan diartedik dan kong jenang sebagai ketua, dia menerima banyak sekali laporan-laporan yang memuaskan dari effect dari BSM di Hong Kong. Terima kasih Di Indonesia sendiri, karena dia bukan pertama kali ini berinteraksi dengan orang Indonesia Dibilang bahwa Indonesia ada satu tokoh yang bernama Chu Jinji Chu Jinji Chu Jinji Chu Jinji Dan penerjemah yang... Mereka dulu pernah mengajarkan BSM di sini dan sekarang dia berharap dengan Zoom ini Mereka beliau, poin jangan bisa berinteraksi lagi dengan mereka di sini Dan melihat mengenakan keadaan mereka sekarang Ini ada pertanyaan-pertanyaan saya rangkum aja ya karena banyak juga nih Ini ada yang bertanya, kalau untuk masalah bantal batu, berapa beban yang digunakan Lalu, apakah ada beda untuk yang di tangan dengan yang di kaki? Bagaimana mekanisme kerja dari bantal batu tersebut? Terima kasih 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 Karena mengganti kekuatan dengan kainan, juga menaruhkan kekuatan hati. Karena mekanisme sederhana, adanya terkanan menjadikan dinamis. Terkanan membuat energi menjadi dinamis. dan dinamis makanya akan ada pertumburkan dan menghasilkan energi yang baru. Yang terakhir itu saya elaborasi sendirinya. Contohnya seperti di selokan ya ataupun di kanal-kanal sungai apabila kotor. Dan kita memberikan tekanan yang lebih besar lagi dari ujungnya, satu ujungnya. Dan ketika tubuh sudah terbiasa dengan keadaan di mana ada adanya terapi beban, bantal beban ini ketika dia, maka sebelum dari bantal ini akan terbentuk sebuah tekanan yang cukup besar ya. Kemudian setelah diangkat maka tekanan tersebut akan seperti air yang membersihkan selokan-selokan itu. dan sehingga memperbaiki secara langsung ya kondisi dari berdarah-darah dan energi semoga jawabannya. Semoga jawabannya. ada juga orang yang tidak mempunyai apa-apa di sekitar dia. yang tidak mempunyai apa-apa di sekitar dia. Mereka menggunakan koper saja. terbiasa taruh di sebuah koperasi diisi barang-barang. Tidak ada orang yang tidak bisa menemukan batu kecil atau berbedaan lainnya, mereka bisa menggunakan garam air juga bisa. Karena mekanismenya adalah membuat sebuah tekanan dahulu untuk membersihkan kanal. Karena metode itu tidak terlalu penting, namun yang penting adalah filosofinya Ataupun prinsipnya itu sudah ada dahulu dan diikuti prinsipnya, maka metode tidak terlalu penting. Di website-nya dia Anda bisa melihat ada beberapa detail mengenai cara menggunakan terapi Dari bantal beban, lalu juga hasilnya, beberapa kesaksian juga, dan juga teori-teori yang dijelaskan di situ. Saya pikir, dalam beberapa kemungkinan terapi, Hanya menggunakan terapi, beban bantal ini adalah dasar dari berbagai macam metode perkembangan berikutnya. Termasuk juga orang-orang stroke. Kalau mereka, pasien stroke yang menggunakan beban ini, taruh di paha mereka. Ketika bantal-bantal beban ini diangkat, maka energi dari bagian kepala akan cepat turun ke bawah. Dan sehingga menelesaikan dengan cepat akar dari permasalahan penyakit tersebut. Semoga menjawab. Ada dua pertanyaan lagi untuk langsung. Yang satu, apakah ada beda terapi antara stroke yang baru dengan stroke yang sudah lama? Uansai dia. Di manualnya, seafo yang baru dengan MDV dispares terapi 여러분 ada iPhone 3 wichtig untuk gunung makabung dari perawンチ teknisi. Ada berada di pagar, bukan saya juga. I900 lagi. Bagusnya pakai penasaran pencala dan jika musim takepi penasaran penasaran dalam bukannya ser Built- té, Ini pertanyaan yang tentang terapi dengan arak dan api Kenapa suhunya hanya boleh 55 derajat saja? Sebenarnya bukan suhu waktu ditempelkan di situasi 55 derajat Waktu arak ini ditempelkan ke titik akupuntur pasien Namun ada sebuah kontainer untuk menaruh arak tersebut Kontainer tersebut suhunya 55 derajat Dan di dalamnya sudah ada beberapa obat di dalamnya Dijelaskan obat apa? Terima kasih Pak Muryadi Tolong disampaikan terima kasih dari Bikti dan teman-teman semua Kalau acara ini sudah didengar Pemaparan Lause Kuo ini sudah didengar oleh kurang lebih 315 orang Pak Muryadi, saya ingin mengucapkan terima kasih Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bisa menghubungi ke BSM. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sedikit sampaikan. Yang untuk terapi batu itu untuk memang dasar-dasarnya di dalam tradisional Chinese medicine ada bicara mengenai untuk membendung darah agar darah itu bisa ngumpul di atas. Karena darah kita selama kita berdiri itu kita banyak turun ke bawah karena ada gravitasi bumi. Kalau dilakukan dengan pembebanan maka darah ini akan mengumpul di atas sirkulasinya. Karena pembuluh darah kita itu panjangnya kalau disambung-sambung itu 100 ribu kilometer. Jadi dia banyak cabang-cabangnya. Jadi pada saat yang besar di bendung yang bagian kecil-kecilnya itu akan menerobos karena tekanannya kuat. Dia akan menerobos saluran-saluran itu sehingga menjadi lancar. Lagi pula dalam kondisi seperti itu darah akan memenuhi jumlahnya yang cukup banyak untuk memenuhi pada setiap organ. Organ di tubuh kita sehingga organ-organ itu bisa diperbaiki. Seperti kita ketahui bahwa darah dan energi ini saling berkaitan. Kalau darah kita tidak cukup maka energi kita lemah. Karena energi dilahirkan oleh darah. Tapi kalau energi kita lemah juga, darah kita tidak lancar. Jadi kedua ini saling terkait. Maka dari itu darah di bendung dulu supaya banyak. Seperti orang, kalau kurang darah pasti badannya lemes. Tidak ada tenaga. Nah dengan di bendungnya dengan pakai batu, sehingga darah ini akan mencukupi untuk memenuhi kepada setiap organ. Nah organ-organ ini akhirnya akan dapat diperbaiki. Jadi kebutuhan darah dan energinya akan cukup. Di samping itu yang kedua, dengan di bendungnya darah banyak seperti itu, maka setelah kurang lebih 25 menit dilepas, itu darah akan mengalir cepat sekali. Membersihkan semua saluran-saluran yang terjadi ada penyumbatan. Nah inilah dasar-dasar dari teori BSM. Sehingga tubuh kita itu pada saat di bendung itu akan merasa panas, bahkan berkeringet. Bisa dibuktikan. Karena kami sudah lakukan semua di klinik kita. Kita melakukan juga dengan terapi seperti itu. Saya akan siar sedikit. Ini dokter Gunadi sendiri ya, yang melakukan seperti ini. Dan ini juga dilakukan penekanan-penekanan selama 25 menit. Jadi satu bantalan itu kurang lebih 8 kilo ya. Jadi Anda bisa lihat, ini cukup ada di sini. Nah ini Pak Sabar yang ada di Hongkong ya, Pak Sabar ada di Hongkong, yang merintis body space mission di Hongkong, kemudian membawa ke Indonesia. Kemudian ini yang tiduran juga bisa dilakukan. Dan di samping itu juga perkumpulan BSM di Indonesia sudah terbentuk. Dan saat ini kita juga dalam pengajaran ada di Nalanda ya, di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, di bagian tradisional Chinese Medicine ya. Di situ kalau mau belajar BSM, bisa mencari juga di STAB Nalanda. Dan mengenai satu lagi adalah mengenai kocu ya. Kocu itu adalah teknik terapi dengan menggunakan api. Api ini adalah dihasilkan dari rendaman arak ya, dengan herbal. Seperti kita ketahui herbal, ada yang harus diekstrak dengan alkohol. Dengan menggunakan arak putih, itu direndam herbalnya, kemudian dibakar dengan api, dioleskan kepada tubuh. Arak yang digunakan, yang di Tiongkok, sekitar 55 persen maksudnya. Jadi araknya yang 55 persen. Tadi yang dimaksud seperti itu. Sehingga panas yang dihasilkan, tidak terlalu panas untuk kondisi tubuh, tapi mencukupi untuk menggerakkan energi dan darahnya. Itu saja yang dari saya, mungkin nanti kalau mau minta data lebih banyak, bisa menghubungi co-host dari VIKTI. Terima kasih. Sekarang kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan. Cukup banyak yang untuk Dr. Lismin. Untuk Dr. Lismin, ada kalau serangan stroke beredar di media sosial, ditusuk di kaki, untuk mengeluarkan, di ujung-ujung jari, untuk mengeluarkan darah. Apakah itu sesuai pakem? Bersambung. Halo, Dr. Lismin. Belum. Untuk menjawab penanyaannya, teknik mengeluarkan darah itu memang salah satu salah satu unsur dari pengobatan akupuntur yang lengkap, yang kita dilatih sebelum kita tamat. Dr. TCM. Namun, di negara-negara lain, seperti Indonesia, ataupun Amerika, di mana peraturannya berubah, sedang mengalami suatu dinamisme berubahan, mungkin ada yang menganggap atau peraturan yang belum mengesahkan pengobatan dengan pengobatan teknik melepaskan darah. Namun, sebagai dokter yang sudah praktek dari sejak saya tamat, untuk menelamatkan nyawa orang, saya tidak bisa melihatkan pasien itu bergi dengan keadaan yang masih bahaya. hanya dari prinsip itulah, dan sumpah Socrates saya, jadi saya melakukannya dengan of course, selalu dengan persetujuan pasien yang ada ternatangannya di atas hitam putih. Yang begitu jawaban saya. Terima kasih. Lalu pertanyaan berikutnya, Dr. Lismin, kalau untuk ankung, apakah boleh untuk struk akibat perdarahan dan darah tinggi? Ankung di dalam tadi ya, di dalam pembahasan saya dipakai untuk saya lihat kembali lagi ya, di dalam sindrom yang yang mengenai Chang Fu yang bukan di Meridian. Jadi itu yang mengganggu kesadaran. Nah, Tuman seperti di slide saya yang ada ambulans menggunakan atau tidaknya ankung itu di dalam tahap pasien yang sudah hilang kesadaran. Coba dilihat nih, pasien sudah hilang kesadaran, tidak bisa menelan. Jadi kita kalau kasih obat, itu harus seperti mencekok di pasien obat itu tersebut. Nah, kalau bukan orang yang mahir atau beruntung, obat itu bisa masuk ke paru-paru, bukan ke lambung. jadi itu tidak dianjurkan untuk penyakit yang begitu mendesak dan urgent walaupun di dalam slide ini bisa menggunakan kedua obat ini, misalnya tajamakoteng, ta cheng chitang, dan angkung nyuhuang wan. Keduanya ini nih, dalam stroke yang mengenai chang fu. Nah, biasa di dalam medis menyakit yang begini kebanyakan adalah pendarahan atau sumbatan masif, artinya luas dan yang mencakup batang otak atau pons. Nah, itu adalah suatu darinya kecil, sangat kecil, kira-kira puluh dari permukaan otaknya. Sehingga kalau ada pendarahan di sana, terus kejadian langsung turun. bila pasien yang beruntung sebelum dia pingsan total sempat bisa meminum obat itu, nah, itu adalah termasuk yang seuntung, tapi kalau yang sudah jatuh sakit, jatuh pingsan dan koma, koma atau koma itu tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh keluarga pasien, kecuali itu oleh dokter, misalnya ya, dokter TCM atau dokter yang tahu menggunakan obat ini. Nah, cuma kalau hanya untuk penyakit hipertensi, dan muncul suatu hipertensi, sindrom membahayakan, itu karena saya disilah mandarin, kau suya wei siang. Nah, jadi tiga primer atau sekunder tensi kira-kira yang bawah sudah 140, atas 200-an, boleh dilakukan pembuangan darah keluarga serta meminum obat nyuhang C2Pen ini. Sehingga, tapi obatnya yang harus didapat yang bagus dan asli. Karena kita tahu di Indonesia banyak beredar obat-obat, obat-obat yang tidak aman, sumbernya yang meragukan. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Saya stop share ya. Demikian Bapak-Ibu masih ada beberapa pertanyaan tapi kita terbatas oleh waktu. Jadi dengan ini sesi ini kita sudahi. Sebentar kita akan memberikan sertifikat untuk para narasumber secara simbolik pada Dr. Eka Wahyu Kasih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf yang diberikan sertifikat Dr. Willy Japaris. Oh Dr. Willy. Oke. Kepada Dr. Willy. Terima kasih. Silahkan yang diberikan sertifikat siapa dulu? Pak Hari. Pak Hari. Halo. Sama-sama Pak Wili. Saya sudah masuk. Di jalan ini. Iya. Pada kantor kantor Kuo Yenjang. Jika kita kan saya jenisul sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kepada Dr. Dismin, ini sertifikatnya, mohon diterima dengan baik. Terima kasih atas partisipasinya. Dan kepada moderator, Dr. Gunadi, terima kasih juga atas telah menjadi moderator dengan baik sekali. Mohon diterima sertifikatnya. Terakhir pada Pak Mulyadi Lim, yang telah menjadi penerjemah dengan baik sekali. Mohon diterima sertifikatnya, Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Pak Pilih. Terima kasih. Nah, dengan ini acara sudah selesai. Dengan ini kami undang Dr. Eka Wahyu Kasih untuk menutup acara secara resmi. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengar pemaparan dua narasumber yang luar biasa, maka tiba saatnya kita akan mengakhiri seminar pada sore hari ini. Atas nama pikti, saya ingin memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua narasumber dan juga moderator, interpreter, dan juga kepada semua partisipan yang telah mengikuti semua seminar ini dengan baik. Yang pertama, saya akan ucapkan terima kasih kepada narasumber dari BSM China. On behalf of Pikti, we would like to express gratitude and high appreciation for Dr. Guo Yangling, willingness to become speaker and sell very useful information and knowledge. Body Space Medicine approach for handling stroke. I hope you will be a speaker for the next international Pikti Ismin now again. Thank you. Dan saya juga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lismin Dirwanto, CMD, MAP, PhD, yang telah memberikan kita pengetahuan tentang penanganan stroke, metode tradisional Chinese medicine, dan juga penghargaan dan terima kasih yang sama kita berikan kepada moderator kita, Dr. Gunadi Widjarsa, dan kepada interpreter kita, Mulia Dilim Bmed, sehingga acara ini kita bisa ikutin dengan baik dari awal hingga akhirnya. Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin memberikan pengumuman bahwa Pikti kembali akan melakukan e-seminar nasional seri ke-24 dengan tema Tradisional and Holistic Approach for Handling Kidney Feral. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana penanganan terhadap gagal ginjal dengan speaker pertama Agus Sugiono, B-Match, M-Match, dan Dr. M-Match. Speaker kedua Arya Prananando, B-Match, dan M-Match, dengan moderator Dr. Kinarto M-Hum, dan MC-nya adalah Dr. Arief Bintoro Johan, MPD. Atas nama Pikti, saya mengundang kepada semua partisipan yang hadir pada sore hari ini, juga partisipan yang belum sempat hadir pada sore hari ini, bisa mengikuti e-seminar nasional Pikti seri ke-24 minggu depan, tanggal 29 November 2020, 6 September, mohon maaf, 6 Desember 2020, pada jam yang sama. Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di semenal Internasional Pikti seri ke-23, dengan resmi saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Sabe Sata Bawanku Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan, rahayu-rahayu-rahayu, selamat sore, salam sehat, dan salam Indonesia buat kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selamat menikmati.